Biar kita hadirkan seorang pelawak asal Betawi lainnya, ini dia Inyong Betawi Inyong apa kabar Inyong? Alhamdulillah Emah bapak baik Alhamdulillah baik Baik, sehat ye Sehat Kuasa lancar Insya Allah lancar Insya Allah Ini loh Inyong Betawi nih Kita semua disini mau mengucapkan Terima kasih Sama-sama Biar datang ke pagi-pagi ambian Inyong boleh silahkan duduk Inyong dari mana Inyong? Senior langsung nih Iya, dari Pondok Gede Inyong dari mana nih? Pondok Gede Oh, warga asli Pondok Gede Selamat pagi Pondok Gede Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pondok Gede Aku lama lo tinggal di Pondok Gede Ngapain lo? Waktu kecil Aku di Pondok Gede Terus pindah ke JT Bening Dari TK sampai gue SMP mau SMA Oh, sekarang di Banjir Kanal Timur ya Tinggalnya Hah? Banjir Kanal Timur lo sekarang Boleh lo atur Buat Inyong Inyong, kenapa akhirnya memilih profesi sebagai seorang pelawang? Apa ya? Kaga sengaja sebenernya Gimana tuh tentunya? Kan itu bikin video ya? Ngasal aja Ngasal aja Ngasal aja Maksudnya biar tau pada semuanya Iya, iya, iya Kan awalnya iseng gitu ya Makin Terus ternyata ada banyak nge-share Karena itu relate katanya Kejadian sehari-hari Awalnya kan kerjanya bukan itu Awalnya kerjanya apa? Di rumah makan tuh ya Apaan? Di rumah makan makannya nasi Di rumah makan sebagai apa? Di rumah makan doang ya, bak? Oh, kebawah enggak bawa? Di rumah makan tuh maksudnya di rumah doang makan kerjanya Iya, makan doang di rumah Hah? Ini beneran bakal gak nih? Enggak, bohong Bercanda sih, Mak Jadi kerja di rumah makan sebagai? Anu yang bawa-bawain anu nasi Layan 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 Oh, oke Kerja di rumah makan berapa lama waktu itu? Kalau itu sebentar Yang lama saya jadi kurir Kurir dari apa? Kurir paket Om Nirmas Oh, jadi sebelum kerja di rumah makan Ngirim paket dulu tuh Jadi kurir Berapa lama jadi kurir? Dua tahun Dua tahun jadi kurir Di tempat makan berapa lama setelah itu? Di tempat makan mah bentaran saya Tumpen dua bulan Dua bulan? Bikin-bikin konten Akhirnya jadi viral Iya, jadi viral Sekarang udah jadi viral Dikenal banyak orang Berarti udah gak kerja lagi di rumah makan? Enggak Sisanya berarti bikin konten terus? Iya, bikin konten doang udah Ide-idenya tuh bikin konten dari mana biasanya? Kalau enyong Kejadian sehari-hari Biasanya dirumah kan banyak di lingkungan kan? Kejadian temen gitu Yang udah punya istri Dia punya masalah apa Kita angkat gitu Apa yang jadi Permasalahan rumah tangga Yang relate-relate itu biasanya Inyong kan namanya Inyong Betawi Memang asli Betawi? Dengan selalu menggunakan logat Betawi Atau jangan-jangan ada daerah dari mananya nih? Saya ibu Jogja Hah? Ibunya Jogja Bapak tuh ada Uas saya Betawi Tapi kok kamu logatnya ke Betawi banget ya? Betawi Karena semuanya Dari Bapak Dari Bapak Lama juga di Bekasi udah lama Mak mana Jawa? Jogja 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 Bapak Betawi Kuat kalau dari Bapak ya? Jadi karena memang besarnya di Bekasi Gedenya sama temen-temen daerah Bekasi Jadi Betawinya kental sekali gitu Tapi tadi gue sempat bahas sama Rian Ini mungkin bisa dijawab sama kamu gitu ya Maksudnya Bekasi itu bukan Jawa Barat ya? Emang Betawi? Iya Ya Bekasi itu administratif Wilayahnya Provinsi Jawa Barat Tapi secara kebudayaan Betawinya kental Bekasi gitu kan? Iya Mbak Be Betawi paling luas Bener Oh gitu Be Sampai ke ujung Setu juga itu Betawi masih Sampai tambut Bekasi Timur aja Hitungannya masih Betawi Iya kan? Bekasi tuh Perlan 86 Bekasi tuh Betawi nih Perlan ya Bekasi ya Betawi kan luas Bukan cuma Jakarta doang Tapi sekitarnya juga ya Itu yang menjadikan akhirnya Inyong dengan logat Betawinya itu Sebagai satu konten Sampai akhirnya viral di media sosial Kita mau kasih lihat Buat sobat ambian di rumah Ini saat Inyong dia bikin konten di media sosial Oh ternyata ini kamu ya Dia baru sadar loh aku, aku suka liatin loh konten kamu nih Iya Dia apa? Iya Inyong tinggal sama siapa di rumah? Amat emak sama bapak Amat sama bapak? Amat sama bapak gimana tuh? Ada di sini? Ada di mana Bekasi? Adi-adek kamu juga? Saya bontot? Oh paling bungsu Eh Rian cobain dong di sini Coba kalau dia lagi ngomongin gitu Tentang apa gitu Coba-coba ya ceritanya Kita mau lihat Inyong ini marah-marah Marah-marah ke adeknya Jadi Karen ini jadi adeknya Soalnya Karen minta duit buat jajan Minta duit mulu dia ke kamu Ntar kamu omelin dia Dia minta duit mulu kerjaan Siap ya silahkan buat Inyong Kamu berdiri ya Karen jadi adeknya Siap ya Coba lu omelin nih adek lu Minta jajan mulu Siap ya Kamera rolling in Action Emang paling enak tuh belanja Hidup paling enak belanja Kalau kerja belanja Semua belanja Endol pokoknya belanja-belanja Mau tas, sepatu, aksesoris Sampai juga perlengkapan Rambut, make up, kaca mata Pokoknya belanja Semuanya belanja Paham? Terus habisin terus Nyanyari duit siapa yang habisin lu Tinggal dodol katanya dibeli Apaan lu nyanyari duit gua Ape pala gua kebulbul Ape keringet basah-basah Lu enak banget tinggal ngabisin doang Terus habisin terus Kalau udah belum habis Jangan pake pulang Bibir filler gimana bang Jepit pintu Tulak lingangnya mana Betawi Tulak lingang dong Ngomelnya Ya gitu ya Makasih ya Dewi Sekarang Dewi yang lagi marah-marah Coba Eh lu jadi adeknya Ya ga sekarang Dewi Udah selesai gue Wah wah Medi adeknya Wah gue Adeknya kayak gini mah Hantam Iya ini adeknya Bang Kasih duitnya dong bang Duit air udah habis Duit? Iya Gua punya duit bak Gua hajar lo Buat apalagi duit Buat apalagi duit Abang ini kan pengerti papi Harus ngasih buat apa Ya pasti buat jajan lah buat apa Emang dipikir buit mau dimakan Eh jajan mulu Jajan mulu Badan ga gede-gede Segini-gini aja Bak Kalau misalkan badan adek abang itu gede Nanti gimana ga bisa pake baju yang bagus Tangan lu takin ke atas Pinggang saya kecit banget bak Terus habisin duit Sampai nyari lo nyeng habisin Yang nyari abang lah Makanya aku mintanya sama abang Kalau yang nyari ayah mah Bukan aku minta sama abang Aku pake sendiri duitnya lah Lo orang mah apa kayak jenno Jen gue doang suruh nyari duit Lo no kerjain apa kayak lo petik-petikin Cece kek Oranya Oranya mana ora Kalau misalkan ga dapet duit untuk apa bang Mian Bingung dia Inyong Inyong Wanya Mian katanya Inyong Pake orang Ayo apalagi jalan Gue ngerti orang lo Hah? Ngerti orang? Nah tambunya keluarin Eh kadah lah tambunya keluarin Apa jadi sebut Segera kadah toke Gue bilangin sama lu ya Mending sama dia Lu jangan omelin dia Ujung-ujung asomasi Biasanya Jangan Takut sama dia menyerah aja Jangan aja Sini sini Takut orang ngomelin dia juga Tapi Inyong Banyak yang bilang ya Ngeliat cara bicara Inyong Cara bincandaannya Inyong Ini banyak yang bilang Kayaknya wah ini mirip-miripnya Sama Bang Mandra Kita mau kasih liat artikelnya Nanti kamu boleh Rarifikasi dan juga tanggapi Artikel yang satu ini Oh ini Inyong Betawi Pemuda Viral yang disebut sebagai Perpaduan Mandra Mirip Tapi iya benar sih Dianggapnya lebih mirip Kayak Mandra Padahal jauh Dibilang gitu gimana Inyong? Apa? Dibilang kayak gitu gimana? Kalo saya emang seneng Disama-samain sama senior Nge legend Legend gitu ya Nge-legend gitu ya Nge-legend samain bayar utang gimana? Nge-legend Sebelum kaya Disusah lagi aja Tapi kalo Babe ngeliatnya gimana Be Malitongto Kalo ngeliat dari Inyong Kan jaman sekarang tuh kan Jarang juga ya Seorang pelawak atau komedian Dengan logat asli Betawi ngeliatnya Inyong sendiri gimana kalo Malitongto Yang penting satu bahasa Kampung sendiri Jangan dilupain Ngelawak Bebas-bebas aja Cuman sambil ngelawak Jangan ketawa duluan Kan kita yang ketawa yang nonton Nah kita bagaimana caranya ngelawak Yang penting temanya apa Gitu Iya Tapi kita buka ngeliat juga Ini komentar dari netizen Tentang Inyong Betawi Bang Suara lu mirip Bang Mandra Apa masih saudaraan sama Bang Mandra ya? Sabar Bang Etak bibirnya Betawinya medok banget deh Bang Ini mah perpaduan Bang Mandra sama Malitongto Wow Bang Udah ada Tentang Inyong Liat komentar gitu gimana dari netizen Tentang seneng Alhamdulillah gitu ya Disamain sama Baba Eh Nggak sama gue sama lu Apa ini yang ditanya saya? Seneng Alhamdulillah Yang namanya Seniman Ilmu perlu dicari kepada siapa saja Tidak harus orang Betawi Tidak seorang Jawa yang namanya Ilmu Pelawak harus banyak akalnya Intinya Kalo kita ngelawak orang ketawa batu jadi Iya Tapi ngelawak kita orang ketawa itu namanya Belawak bukan belum jadi Betul Dan jangan dibikin-bikin Apa adanya yang nonton yang nilai Misalnya lagi jalan Jatoh bikin orang ketawa itu belum jadi ngelawak namanya Dibikin-bikin Itu dibikin Jangan diseng aja Tuh nanti gue ke rumah lu tuh Beras puleter Amar duit Nah misalnya hara dong Tapi Inyong Tapi Inyong Inyong dari ngelawak ya Dari segala macem Virali media sosial udah bisa dapet apa aja kalo Inyong Saya emang gak saya beliin apa-apa Dikumpulin Dikumpulin Buat apa duitnya Bukan beli rumah saya Amin Emang saya gak punya rumah? Belon No sebelah gue ada ke rumah Gapak yang beli Mau nempatin aja Apaan duit? Bisa nempat disitu? Lah iya nempatin aja Rumahnya nempatin Gak gue kasih Gak dikasih Kasih dikasih sama gue rumah no Nempatin aja Nah ini akarnya belum ketemu Rumah babak rumah burung Bukan rumah orang dong kalo begitu Jadi nyom sekarang rumah sama orang tua masih ngontrak? Masih Iya Orang tua setelah kamu viral mereka bilang apa? Bahagia, seneng Seneng Alhamdulillah Apa pesan mereka? Yang penting mah jujur dimana juga Jujur ya? Jujur nomor satu Kita berharap kejujurannya tetap diutamakan Uangnya juga bisa ngumpul Untuk bisa beli rumah untuk orang tuanya ya Amin Tapi kita juga tau ternyata Inyong Betawi ini selain dia bisa ngelawak Katanya dia juga jago nyanyi Nah Coba lagu yang semangat yang lo tau banget apa Dikandalmu